Halo Assalamualaikum, saya Ipungatiko kali ini kita akan membahas tentang pembulatan kesatuan terdekat perlu diingat mungkin video saya yang lalu sudah menjelaskan ya, jadi kalau misalnya di ketika pembulatan itu, bilangan terakhir itu adalah, ada angka 1, 2, 3, atau 4 itu akan menjadi 0 ya, terus kalau misalnya ada angka 5, 6, 7, 8, 9 itu menjadi 1, misalnya gini 22,5 ini kan angkanya yang terakhir di setelah koma adalah 5 maka ini 5 ini dibulatkan menjadi 1 ya, satunya ditaruh disini jadi 23 ya, 22,5 5-nya dibulatkan nih sesuai dengan teori ya, 5, 6, 7, 8, 9 itu menjadi 1 lalu satunya kalian taruh disini ya di atasnya 2 yang terakhir atau di atas 2 satuan nah, hasilnya dia 23 jadi yang ditambah yang ini contoh yang kedua 24,7 7 juga tadi kan masuknya 1 ya jadinya nah, satunya kita taruh di belakang sini di atas yang 4 biar ingat ya, jadi 2, 5 26,73 ini yang dilihat yang ini aja karena 3 itu kalau dibulatkan kan 0 ya jadi 7-nya tetap ya lalu satunya ditaruh disini ya kan seperti biasa jadi 2, 2, 7 nah 3 3 itu kan tadi apa 3 ini 1, 2, 3, 4 ini menjadi 0 maka 3 ini jadi 0 ditaruh disini ya jadi 28 1 tambah 0 1 jadi tetap 281 6 6 itu kan 1 ya satunya ditaruh disini jadi 3, 8 4 tambah 1 5 jadi 385 2 ini kan 3 ini tetap 0 0 eh, 2 0 tambah 2 2 ya, 2 tadi kan masuknya 0 ya jadi 5 tambah 0 adalah 5 jadi tetap 25 oke matematika itu mudah semoga kalian selalu berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh